Pertama kita harus paham bahwa medical record atau rekam medis itu termasuk di dalam klasifikasi data pribadi yang sensitif atau juga kadang-kadang disebut dengan data pribadi yang spesifik. Dan terkait dengan data pribadi yang spesifik atau data pribadi yang sensitif ini memang hak daripada data subjek ini sangat kuat. Termasuk dalam hal untuk memberikan konsen, mesti dinyatakan secara tegas. Itu mungkin yang menjadi praksis terbaik selama ini di luar Indonesia, mungkin juga di Indonesia. Oleh karena itu, persoalannya adalah saya agak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan ini sangat memahami betapa pentingnya data pribadi dalam hal ini adalah medical record. Di dalam proses pengobatan dan juga mungkin yang terkait dengan penyebaran penyakit dan lain sebagainya, yang terkait juga dengan kepentingan publik dalam hal terjadi pandemi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebijakan yang tertuang di dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang pengecualian penghapusan terhadap rekamedik ini menerupakan satu kebijakan yang tepat di satu sisi. Tetapi pada sisi lain, kita berhadapan dengan hak daripada data subjek atas rekamediknya berdasarkan PP71 tahun 2019 tadi yang disebut yang terkait dengan ketentuan Pasal 14. Karena mereka juga memiliki hak untuk menghapus data rekamediknya. Karena dalam praktek, ini banyak sekali terjadi bahwa data rekamedik pasien itu diperjualbelikan oleh satu rumah sakit kepada rumah sakit yang lainnya, dan bahkan kemudian diperjualbelikan kepada perusahaan asuransi. Yang berakibat merugikan kepentingan daripada data subjek. Nah, kalau kita berhadapan dengan situasi yang seperti itu, kalau kita menggunakan asas-asas hukum sebagai dasar untuk memutuskan, memang ada yang namanya leks superiori derogat lege inferiori. Aturan yang lebih atas, yaitu lebih kuat daripada aturan yang ada di bawahnya. Tetapi ada yang mengatakan leks spesialis derogat lege generali. Aturan yang lebih spesifik, yang lebih khusus itu mengatasi aturan-aturan yang bersifat lebih umum. Lalu bagaimana kita atau perusahaan melakukan asesmen untuk mengharmonisasikan dua aturan yang bisa berpotensi menimbulkan situasi yang berbeda. Kalau saya berpendapat, memang kita harus lihat ini tidak secara umum, tetapi kita lihat ini di kis-kis-kis bisnis. Dalam situasi tertentu, untuk pertimbangan-pertimbangan tertentu, memang data pribadi yang sensitif dalam bentuk medical record ini perlu kita tetap jaga. Tetapi dalam situasi-situasi lain, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap data pribadi sensitif, ini juga perlu ada langkah-langkah yang memastikan bahwa di samping pasien atau dokter, itu tidak boleh terjadi penyebar ruasan data pribadi mereka kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak. Jadi mungkin jawaban saya, kita harus lihat ini di kis-kis-kis bisnis, sesuai dengan kepentingan khusus maupun sesuai dengan kepentingan publik.